Oke pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai form apa itu form itu fungsinya untuk mengolah data user mengolah data atau inputan ya inputan user terus kita coba lihat dulu ya contoh-contoh form misalnya kita buka Facebook nah ini berupa contoh form login ketika kita masukkan email terus kita masukkan password lalu kita tekan kita klik tombol login ini maka maka data yang kita inputkan akan diolah Coba kita lihat di buat akun baru nadi ini juga berupa form pendaftaran dimana kita bisa mengumpulkan nama nomor HP terus kata sandi tanggal lahir jenis kelamin dan ketika kita daftar maka PHP akan mengolah data kita lalu dimasukkan ke server seperti itu ya tapi di video kali ini kita cuma membuat formnya ya belum kita kelola nah gimana cara membuatnya kita close dulu ini kita close seperti biasa kita buat dulu file baru folder baru namanya kasih belajar HTML 4 jadi sekali lagi itu sudah belajar berada di di video yang keempat tentang belajar HTML setelah itu kita buka sublime text nya tarik ini masuk ke sublime text kita buat file baru namanya kita save ya namanya ke form.html save maka ada akan ada file baru di sini kita besarkan dulu seperti biasa kita buat dulu tag HTML untuk membuat struktur 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 dasarnya lalu kita kasih judul terus kita buka dulu ya kita buka dulu halaman kita format HTML didalam kita keluar dulu sini kita buka folder kita copy alamat linknya lalu kita buka lalu kita masukkan nama file kita yaitu form.html oke halaman kita seperti ini belum ada apa-apa karena kita belum ngapa-ngapain di video selanjutnya di sini kemudian apa yang akan kita buat Nah untuk membuat form ini kita memerlukan tag yang namanya form oke seperti ini ini adalah form eh agar supaya form kita ini terlihat lebih rapi kita bagaimana kalau kita menggunakan tebel jadi tebel ini kan kita selalu pelajari di pertemuan sebelumnya kalau kalau belum terlalu paham silahkan nonton lagi video sebelumnya biar lancar di sini terus kita buat tr-tr tablero atau baris baru kemudian kita buat td untuk datanya terus datanya misal kita kasih nama terus kita buat tadi lagi input tipenya apa teks ya teks kita terperlu namanya kalau kita set dulu seperti ini maka akan menjadi seperti ini tapi kita sebelumnya kita kasih judul dulu membuat Oh apa ya pendaftaran ya pendaftaran ini kita buat ketengah ini kita buat ketengah juga atau ini begini sementer juga ada ini saya terfresh kenapa phone terketah oke karena dia terbisa form ini tidak memiliki atribut untuk aliran kita kasih dia ke tebal saja Oke jadi sudah ketinggalan terus di dalam tag input ini kita bisa menambahkan atribut yang namanya placeholder-placeholder ini ketika kita masukkan sini masukkan nama anda kita setelah hasilnya akan ada tulisan masukkan nama anda oke terus yang yang biasanya berpasangan dengan tag input ini kita perlu juga namanya tag label label terus isinya nama terus biasanya ada for atau buat fornya dulu kita buat fornya kasih nama terus id-nya nama juga kita juga kita saya lihat apa yang terjadi tidak ada tidak ada perubahan signifikan tapi jika kalian perhatikan disini saya klik nama dia fokus ke inputannya karena kita sudah membuat label untuk id yang namanya nama jadi edi ini harus sama apabila berbeda semisal misalkan saya buat seperti ini yang saya siap kita klik kita klik terjadi apa-apa itulah fungsinya for jadi for ini untuk mau memberitahu pada html bahwa label ini dibuat untuk nama seperti itu oke lanjut sepuluh tahu td lagi disini ditinggannya titik bahwa tersebut akan jadi seperti ini kemudian kita buat baris baru lagi kita suruh dia memasukkan apa tanggal tanggal lahir terus dibawahnya dd 72 terus dibawahnya lagi input ya input tipenya atau sebenarnya kita sudah bahasin sedikit mengenai tipe-tipe tipe-tipe yang ada pada input tag input seperti tipe-tipe-tipe yang terpakai kita ganti saja jadi tipe-tipe-tipe-tipe-tipe-tipe-tipe-tipe akan menjadi oke oke jangan lupa disini kita kasih for tanggal lahir terbakasi disini tanggal lahir oke sama kemudian eh bagaimana kalau saya copy ini saja biar tidak terlalu lama saya pasti sih oke jadi kita sudah memiliki inputan nama tanggal lahir kemudian kita butuh apa lagi misalnya jenis kelamin jenis kelamin jenis kelamin jenis kelamin jenis kelamin jenis kelamin jenis terus tipenya apa kalau untuk membuat kita akan memutar di bottom jadi tipenya radio kita save lalu kita lihat hasilnya nah ini apa nih apa nih kita kasih disini misalnya laki-laki kalau kita lihat hasilnya bukan jenis tapi kalau ketika saya klik disini yang diklikkan yang biasanya disini ya nah jika saya klik disini maunya dia menandai titik kita buat berarti levelnya bukan disini gimana ya kita ganti saja ini misalnya seperti biasa tapi yang kita buat level level itu yang disininya ya label jenis kelamin jadi ini untuk id-nya bisa kita kasih laki-laki-laki aja terus ini kita kasih laki-laki kita ketika kita save refresh saya bikin misalnya auto-wantan terpilih lalu kita copy saja ini saya pasti kesini terus saya kasih sini perempuan ini juga perempuan Hai perempuan jelan-jelan disini jadi perempuan cc lihat hasilnya terbesar sedikit nah terlihat jaraknya jauh sekali karena kenapa karena kita kelebihan td disini td-nya empat disini tiga tuh td-td harus sama semua biar rapih caranya kita kapnya kontrol X saya hapus aja ini terus saya buat dia kebawah td-nya lalu saya masukkan ini tidak saya save lalu netasinya antar kembali Oke bisa saya klik ini terpilih ini terpilih Oh harusnya kan kita cari versi maksudnya kan jika saya memilih ini ketika saya memilih ini lagi maka tanda dari perempuan ini akan hilang pindah ke laki-laki nah kita harus kita agak membuat seperti itu caranya kita kasih nama kita sini jekyll ya jekyll kita kasih nama disini jekyll jadi kita membuat grup untuk input yang namanya jekyll jekyll ini nama grupnya jadi otomatis ketika kita refresh saya klik perempuan ketika saya klik laki-laki atau sedia akan berpindah karena memang radio bottom itu harusnya cuma satu yang aktif bagaimana kalau kita membuat luah yang aktif ya jangan menggunakan radio bottom mending kita pakai yang namanya itu baru dulu tr terus kita copy saja yang ini kita buat disini misal makanan kesukaan terus kita kasih makanan-makanan lalu inputnya tipenya apa itu kita set dulu lihat hasilnya kita ganti tipenya menjadi checkbox checkbox jika kita refresh akan ada seperti ini jadi sudah kebayang bagaimana apa yang akan kita buat saya buat dulu ini kebawah lalu ini ketinggalan lalu saya kasih label disini misalkan ayam geprek yang geprek ini idinya makanan atau ayam gepreknya terus disini for sama ayam geprek tidak saya save lalu lihat hasilnya akan ada seperti ini Hai terus saya mau buatnya begini misalnya ada tiga pilihan tempatlah disini sekitar tips ini goyeng goyeng kesini saya kopi ini tindakan kesini terus ada juga sate tapi saya tindakan kesini juga telur mata sapi saya pindahkan kesini saya ubah disini migoyeng terus disini sate terus disini telur mata sapi selesai flat hasilnya akan jadi seperti ini bagaimana jika kita buat dia ke lubang loh coba terbiasa akan jadi seperti itu ya kita biar saja terus kita biar juga disini kita save liat hasilnya nah batu-batis menjadi seperti itu terus bagaimana caranya biar ini bisa ke atas ini untuk membuatnya saya serahkan sama kalian saja nah terus kita sudah mendapatkan nama tanggal lahir genis kelamin menekan radio ini mendapatkan cek box terus apalagi yang kita butuhkan misalkan yang kita mau dia mengimputkan passwordnya di pasar baru kita buat PR atau baris baru terus di dalamnya td kita kasih misalnya password terus dibawahnya terkasih kita buat label apa kok label sini 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 kita kasih lihat misalnya password lalu for password terus disini kita buat inputan tipenya password kita perhatikan ini kita perhatikan ini kita perhatikan ini jika kita masukkan jadi 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 jadinya password juga ketika kita save misalnya kita kasih flash flash order flash holder juga ya masukkan saya pelatih hasilnya nah akan jadi seperti terus apa bedanya apa bedanya tipe 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 password kita perhatikan di tipe 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 ek ketika kamu menuliskan misalnyaasi komputer tapi kalau di password saya mengetik dong enggak ada yang sama di sini harusnya pas g star tersebut lagi terus lalu kita klik temu ketika saya melakukan apa atau maaf kepencet khasnya refresh nah Exxia saya mengilis menulis disini normal saja tetapi ketika saya menulis di password akan menjadi bintang-bintang atau bulat-bulat seperti ini yaitu tipe password kemudian apalagi yang kita butuhkan kalau sudah cukup kita misal buatkan dia tombol ya berarti kita buat garis baru lagi kita mau tombol di sini terus kita buat td dalam td ada input tipenya satu ketika kita refresh akan ada sepertinya tapi input ini cara lamanya ini cara lama untuk membuat sebuah button kenapa cara lama karena input ini kan harusnya untuk menginputkan sesuatu saja karena namanya juga input seperti yang lain ini kita bisa menginputkan nama tanggal lahir pilihan ini 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 rotech Nah tapi ini submit harusnya bukan input teknya makanya kita makanya HTML dibuatkan kita tek baru untuk input yang namanya button misalnya button simpan daftar terus tipenya misalnya tipenya sama bisa submit atau juga resep ada juga ada juga ada juga kita save lalu refresh sama saja saya saya ini daftar itu submit terus tipe resep apa itu setulnya kita kasih buat biasa tubar saja terus keluar resep apa bedanya dia kita tukar ya bagaimana kalau kita tukar ada reset ada daftar oke saya saya menulis disini saya reset bisa perhatikan saya reset ya apa yang apa yang terjadi jika saya 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 menulis disini tenten 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 saya klik disini kita coba coba kalian cari perbedaannya saya nulis saya daftar kosong terus saya menulis lagi misalnya saya yang saya pilih reset kosong juga ah bedanya jadi bedanya itu reset ini untuk mengosongkan inputan dan daftar ini untuk merefresh nah submit kan tipe submit tipe sapi ini untuk mereset halaman kita kita lihat disini perhatikan disini ketika saya klik daftar otomatis dia terlihat namun ketika saya klik reset perhatikan sini tidak ada yang merubah dan ada yang terlihat ya seperti itu bedanya oke kita save jadi mungkin itu saja tentang home kita sudah membuat phone di video selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara memasukkan gambar pada HTML terus bagaimana cara kita memasukkan video audio atau file-file lain seperti PDF ya oke terus saja video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa